Ustaz, apakah doa zikir pagi petang yang kita baca, fadilahnya akan mengalir juga kepada anak-anak kita, keluarga kita? Kalau kebetulan doa tersebut berkaitan dengan ada bacaan keluarga, ya, seperti tadi Allah min asalukal afiata fi dini wa duniaya wa ahli wa mali Ya Allah aku mohon kepada engkau keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, dan dalam Hartaku, maka doa tersebut mencakup juga apa? Mencakup juga keluarga-keluarga kita Maka kita ajarkan anak-anak kita untuk terbiasa membaca zikir pagi petang Kita duduk sama mereka, kalau mereka belum hafal, sekali sekali duduk sama mereka, kita bacakan dengan keras supaya mereka hafal Kalau mereka sudah terbiasa, baca masing-masing, tapi ini luar biasa zikir pagi petang Ya akhirnya sekarang kita buang-buang waktu, nonton ini, nonton anu, berita ini, berita anu Sehingga terkadang Quran kurang kita baca, hadis-hadis nabi kurang kita baca, doa-doa kita tinggalkan Kalau zikir pagi petang maunya cepat-cepat, ya, kalau nonton berita bisa sampai berlama-lama dan kita sabar nonton berita Oleh karenanya, waktu yang berharga kita ajarin anak-anak kita untuk bisa biasa zikir pagi petang Dan perlu kita ingatkan, sudah zikir pagi petang belum, istri kita sudah zikir pagi petang belum Ingatkan mereka ya, karena dalam isi zikir pagi petang banyak sekali permohonan kepada Allah yang maknanya, kandungannya sangat luar biasa Terima kasih telah menonton!